Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Itu kalau kita baca dengan keyakinan yang penuh kepada Allah SWT Maka akan menimbulkan kedahsyatan yang luar biasa Yang akan terjadi pada orang yang membacanya Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda Tiap-tiap urusan atau pekerjaan baik yang tidak diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Maka akan terputuslah rahmat dan berkah dari Allah SWT Jika kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah Maka carilah keberkahan dari Allah SWT Dan apabila kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Maka Allah akan menunjukkan kemurahan dan kasih sayangnya untuk kita Tetapi jika kita mencari pekerjaan atau menjalankan usaha Tanpa melibatkan Allah SWT Apa yang akan terjadi dengan kita? Apabila kita hanya mengandalkan otot Lalu otot kita putus Maka juga putus rezeki kita saat itu juga Dan apabila kita hanya mengandalkan otak Lalu bagaimana kalau otaknya ngeblank? Otaknya don? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan rezeki kita? Tapi apabila kita mengandalkan Allah SWT Dalam setiap pekerjaan dan usaha kita Maka tidak akan ada yang sia-sia Diceritakan Ada seorang santri Yang diberi amalan oleh kiainya Dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim ini Si santri ini bisa berjalan di atas air Jadi Ceritanya adalah Suatu hari Santri ingin bersilatur rahmi ke gurunya di pondok pesantren Membawa oleh-oleh untuk gurunya Lalu sebelum pulang Si santri ini meminta Amalan atau ijazah dari kiainya Dan kiainya atau ustadznya ini memberikan amalan zikir Bismillahirrahmanirrahim Lalu pada saat pulang Si santri ini di tengah perjalanan tiba-tiba Dia terjebak banjir yang lumayan agak besar Sehingga santri ini tidak bisa melewati jalan yang dia lalui Tapi sebelum berangkat tadi Dia teringat ucapan amalan yang diberikan oleh gurunya tadi Yaitu amalan ijazah Bismillahirrahmanirrahim Lalu Si santri ini begitu yakin dengan mengucapkan zikir Bismillahirrahmanirrahim Dan Ajaibnya Si santri ini bisa berjalan di atas air Dan Masya Allah Akhirnya Pada saat dia mengucapkan zikir Bismillahirrahmanirrahim Santri ini betul-betul bisa berjalan di atas air Dan disaksikan oleh banyak orang Berita ini santri bisa berjalan di atas air menjadi viral Atau terkenal Hingga akhirnya Berita tersebut sampai ke gurunya Atau kiainya yang memberikan dia ijazah tadi Padahal si gurunya ini waktu memberikan ijazah Bismillah ini Tidak mengucapkan agar khasiatnya untuk bisa berjalan di atas air Akhirnya Si guru Pada suatu waktu Bertanya kepada murid atau santri itu Yang bisa berjalan di atas air Betul enggak Katanya kamu bisa berjalan di atas air Dan apa yang bisa membuat kamu bisa berjalan di atas air Lalu murid atau santri ini menjawab Saya mengamalkan apa yang di ijazahkan oleh guru Lah Ijazah apa yang pernah saya kasih kepada kamu Tanya si guru Santri ini bilang Ijazah bismillahirrahmanirrahim Lalu Si guru atau kia ini berkata Di dalam hati bergumam Kok bisa ya Akhirnya Karena si gurunya ini penasaran Maka dia bertanya Di dalam hatinya Masa iya sih Saya memberikan ijazah Itu kepada murid saya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim Santri saya ini bisa berjalan di atas air Dan Kemudian Gurunya ini tambah penasaran Dan ingin mencoba khasiat daripada Bismillahirrahmanirrahim Dia bilang di dalam hati Masa iya Dia bisa Saya gak bisa Nah Setelah ucapan itu Kia ini membuktikan Apakah betul dengan ucapan bismillah itu Dia juga bisa melakukan hal Seperti apa yang dilakukan oleh muridnya Tapi Sebelum dia mencoba untuk berjalan di atas air Ada keraguan di dalam hatinya Dia Banyak pertanyaan Yang mengganggu di dalam hatinya Yang mengganggu di dalam pikirannya Apakah betul ini bisa Apakah saya tidak akan tenggelam Kalau saya mengucapkan bismillah Lalu saya melangkah di atas air Masa sih saya kalah dengan murid saya Kata si kiai ini di dalam hatinya Lalu Si kiai ini mencoba betul Menjajal Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Dia akan berjalan di atas sungai yang lebar dan panjang Lalu Kemudian dia mulai melangkahkan kakinya ke air Dan tahu apa yang terjadi Bior Gurunya ini tenggelam Bismillahirrahmanirrahim Akan ada keajaiban Tapi gurunya ini yang memberikan Amalan bismillah Malah dia sendiri ada keraguan Di dalam bismillah Apakah benar dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim Dia bisa berjalan di atas air Di dalam benaknya itu Selalu ada timbul keraguan Keraguan dan keraguan Para sahabatku rahimahkumullah Setiap amal Apapun Yang kita lakukan Kalau Dengan keyakinan yang tinggi Dengan keimanan yang tinggi Maka Suatu amal Atau perbuatan itu Akan bermanfaat dan berfaedah Wallahu'alam bisawab